Kalau misalnya ada bantuan negara-negara terkait kesehatan Belajar sistem penanganan keuangannya, sistem kesehatannya, gitu-gitu sih Akhirnya dia tutup dengan prestasi-prestasi yang dia buat ketika kuliah Jadi ketika bapak achieve something waktu kuliah Jadi orang segena notis Tapi jujur, saya bertahu waktu bapak sebutkan itu Dan itu relate ke S2 ya? Enggak, sebenarnya S2-nya ambilnya global health, kesehatan global gitu Jadi lebih luas Bukan lebih luas, lebih kayak belajar epicnya itu lebih spesifik ke negara-negara maju kan Sistem pelayanan kesehatan negara maju Jadi kesehatan global fokus ke sistem manajemen kesehatan Apa ya namanya? Kayak global fund Jadi kalau misalnya ada bantuan negara-negara terkait kesehatan Belajar sistem penanganan keuangannya, sistem kesehatannya, gitu-gitu sih Lebih ke skala global Jadi menarik sih sebenarnya karena perspektifnya jauh lebih luas gitu Tetap di bawah public health sebenarnya Hanya konsentrasinya aja berbeda Siap, siap, siap Oke, jadi tadi bapak singgung-singgung soal Australia Awards ya? If I'm staying, iya Jadi mungkin bapak bisa jelaskan secara singkat lah Apa itu AS? Dan gimana caranya Untuk mengurus semua administrasi Sehingga ketika Anda apply Dan sudah submit Dan ya sudah kita menguruskan jalur sepanda Ini spesifik Australia Awards ya Jadi Australia Awards itu adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Australia kepada kalau nggak salah 50 negara di dunia termasuk Indonesia jadi tiap negara punya panitia sendiri punya kantor sendiri jadi kalau di Indonesia namanya Australia Awards Indonesia nah biasanya tiap tahun itu tanggal 1 Maret sampai 29 April itu tuh selalu buka Australia Awards memberikan beasiswa untuk studi master dan PhD di seluruh kampus di Australia, mau itu kampus yang paling mahal sampai yang kampus biasa di Australia bukannya tadi itu untuk websitenya bisa dicek di www.australiawordsindonesia.org .org bisa dicek disitu nanti kirim link Pak ya supaya saya taruh di deskripsi requirementnya juga sebenarnya sama sama dengan beasiswa-beasiswa sepatu umumnya kalau untuk orang-orang yang mencari beasiswa biasanya sama IELTS SI mungkin yang menarik adalah interview-nya interview-nya itu kalau misalnya lolos dokumen ke interview itu langsung gitu dari apa orang Australianya gitu yang interview gitu jadi langsung dari orang Australianya jadi lebih lebih fokus sama apa yang bakal dikuliahkan kemudian itu sih sama mungkin bedanya sama beasiswa lain preparasinya gitu jadi walaupun teman-teman daftarnya IELTS-nya belum 6,5 gitu ya dan dianggap bisa mendapatkan beasiswa ya peluang tetap lolos beasiswanya ada gitu tapi mesti ikut pengalian bahasa juga yang diajarkan langsung oleh native-nya gitu di Jakarta tapi kalau misalnya teman-teman daftar dengan kondisi IELTS udah ada misalnya udah 6,5 atau 7 gitu kan teman-teman tetap dapat pelatihan di Jakarta selama 7 minggu pelatihannya apa pelatihannya bikin saya gimana conference gimana submit tugas gimana tutorial itu di Australia itu gimana jadi ketika kuliah gak kaget lagi submit tugas itu karena kan gak diajar kan ya walaupun sebenarnya ada akademik konsultan di kampus tapi jarang jatuhnya dipakai karena kita udah tahu teknisnya jadi it's a good scholarship program sebenarnya untuk teman-teman yang mau cari via siswa fokus untuk lanjutkan study master atau PhD di Australia itu yang general jadi bagi kalian yang mau lanjut sekolah di OC khususnya di master ya master dan PhD master atau PhD berarti best suasatu gak ada ya dari AES dari AES ya siswa S1 gak ada jarang sih kayaknya satu ada yang biasanya AES fokus ke master dan PhD soalnya saya ada kenalan juga sih ambil S1 di OC bisa pikir di ambil siswa mungkin bisa 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 kampus atau bisa orang tua atau besok kampus yang mungkin kalau saya istrinya istrinya istrin Merto family istrin Merto family iya iya skarship oke aduh kita udah hampir sejam gak tanya gak tanya gak tanya gak tanya oh iya walaupun tadi di awal ada koneksi internet yang apa-apalah yang penting sisanya lancar kan er er jerman sekarang ini jangka hari kalau misalnya mau tutup salam minggu depan hari Jumat mau ketemu dia ada di club di Bogor Bogor dan saya kebetulan mau ke Jakarta juga di WN jadi ketemu wajib lah besti pak yoi entah dari mana si bahasa besti itu tiba-tiba muncul saya tidak tahu pak tahulah Indonesia kan nanti kusalamkan berarti ya yang apa kabar teman-teman yang seperjuangan waktu tes ielts tes tes ielts oh iya di Makassar itu kemarin yang bukan bukan iwak di Pare satunya saya kan berapa ya ber empat kan ya saya di AS satunya masih di Belanda satu duanya di Cina oh yang WNM itu yang Cina itu oh yang WNM itu di Belanda yang Cina itu usuh sama anak-anak pertambangan itu yang Bapak kasih ketemu di dimana orangnya yang mana yang orang Batak Medan 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 itu dia kemarin baru lulus MBA dari Cina dari Beijing luar biasa dari Cina dari Sian gitu sempat ke Bandung sempat ketemu jadi hari orang tak salah dia ke Bandung kita ketemu jadi para itu mempertemukan saudara juga sebenarnya jadi sekarang punya saudara lebih banyak gitu kan yang cukup intense untuk untuk ketemu kulur lalu karena di Indonesia networking is everything bos is everything tapi kan kita hanya mungkin saya belum merasakan kali ya mungkin saya belum iya manfaatnya secara tidak langsung adalah menambah teman tapi kalau manfaat kepekerjaan karena mungkin networkingku adalah bukan orang-orang yang bergerak di bidang apa yang kita mau gitu jadinya gak course line tapi tetap aja sih networking dalam hal bermanfaatan punya teman punya saudara melihat perspektif baru itu kan salah satu manfaat juga iya karena kalau networking itu kan kita ngeliat pada dasarnya kan lebih ke silaturahim kan betul dan sepakat iya saya nanya kalau bapak dipare pak ketemu ketemu di ini ya iya semangatnya semangatnya masih ada ya berarti oh insya sudah hilang insya ada tinggal jaga-jaga skaking aja ini soalnya agak trauma kemarin iya iya kita berusaha 6 bulan speaking ternyata yang membelan lagi bagaimana sekarang bagaimana wilayah itu support untuk mendapat LPDT kan sebenarnya ya gitu lah gimana pak adalah coba lagi yang mana yang datang dulunya rezekinya iya yang kawan yang medan-medan itu bisa nanti pengen tahu Cina pengen tahu Cina dari perspeknya dia selama diambil kuliah bisa 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 untuk dihubungkan bisa iya boleh lah soalnya butuh banyak bos oh iya tinggal call aja iya iya jadi anak-anak KKN selain Rijal siapa yang keep in contact meskipun KKN KKN spesifik KKN siapa ya kemarin baru ketemu sama Yayu sama Dewi di Makassar sama Ayu oh iya kemarin kayaknya fotonya dikirim di grup KKN itu jadi kayak Yayu Ayu Dewi itu masih sering komen-komenan di Instagram walaupun ketemunya cecetan dong story komen-komen gitu ya iya paling kalau yang ketemuin person susah ya paling kayak gitu komen-komen eh bukannya Bang L masih di Bandung siapa Bang L oh saya enggak tahu bahkan ya kerja di Bandung setahu kuliah hari di Uni 4 oh iya itu yang lalu yaitu kan waktu kita reuni yang virtual itu kan enggak tahu sekarang sudah 22 abos misalnya tahun lalu iya kita virtual kapan tahun 2020 kayaknya deh iya 2020 masih pandemi saya lama yang ke Bandung iya iya aman-aman aman di kita COVID harapannya sudah pergi Pak biar komite aman meneng-meneng pesawat iya biar pekerjaan juga ganti ke pekerjaan lain capek juga ngurus vaksin ngurus COVID capek 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 tapi capeknya kan apa lagi varian-varian kenapa gimana sekarang katanya sudah ada varian baru lagi kayaknya ada varian hazelnut sekarang tapi ini sih walaupun ada varian baru karena vaksinasi kita cukup bagus kan sekarang jadi harusnya jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya makanya kayaknya tahun ini lebaran tahun ini bakal berbeda nih bakal lebih rame dibanding 2 tahun kemarin karena 2 tahun kemarin kayaknya emang belum gak strik gitu ya cuti bersama dibatasi sekarang kayaknya cuti bersama itu udah mulai dari tanggal 29 sampai tanggal berapa gitu 8 kalau gak salah itu cuti bersama jadi kayak kayaknya lebaran tahun ini rame gitu kayaknya ya gak merasakan juga lebaran 2 tahun kemarin tapi kayaknya rame sih udah mulai membaik soalnya ya udah oke lah oke lah saya udah bertutup ini pak dan thank you all the best untuk podcast semoga jadi profesional podcaster tolong support channel kami dengan cara ya subscribe oh iya apa sih sama youtube nanti nanti nama aku nama sosmedku tapi nama podcastnya sini jol sini jol oh sini joy itu joy itu ayo iya iya itu term disini lah istilah disini ayo kita pengen ngobrol gitu kan kan oke 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh